Siapa yang membiayai lembaga survei? Haruskah lembaga survei menyatakan siapa yang memberikan dana untuk surveinya itu? Ini pertanyaan yang lahir karena berita. Beritanya adalah PDIP Tantang LSI DNJA Buka Siapa Biayai Survei. Ini berita di akhir Januari 2024. Pangkal dari berita ini adalah publikasi survei LSI DNJA juga di akhir Januari yang sangatlah heboh. Karena saat itu LSI DNJA umumkan untuk pertama kalinya pasangan Prabowo Gibran menembus batap psikologis di angka 50,7 persen. Sehingga terbukalah kemungkinan Prabowo Gibran menang satu putaran saja. LSI tidak mengatakan bahwa ini pasti satu putaran karena mustahil ilmu sosial mengambil alih kepastian dalam ilmu alam misalnya. Tapi LSI hanya mengatakan mulai sekarang karena elektabilitas Prabowo Gibran sudah menembus 50 persen lebih. Maka sangatlah terbuka, sangatlah terbuka dan sangatlah terbuka. Pilpres berakhir satu putaran saja. Sangat terbukanya tiga kali. Lalu haruskah LSI DNJA dan lembaga survei lainnya menyatakan siapa yang memberikan dana? Untuk menjawab ini kita masuk dulu ke dalam prinsip universal di dunia profesi. Maka kita mengenal apa yang disebut klien, confidentiality. Ini satu hubungan profesi yang menjamin dan memberikan hak kepada klien untuk privasi, untuk tak ingin dirinya diketahui. Ini adalah hak universal yang berlaku dalam hubungan klien dengan banyak profesi. Misalnya klien tak ingin diketahui di dunia profesi medis, pengacara, keuangan, kedokteran, psikiater, dan juga hubungan antara klien dan konsultan politiknya. Karena apakah seringkali memang klien tidak mau ikut menanggung resiko dari publikasi mengenai pembiayaan dananya itu. Tapi secara umum kita tahu bahwa seringkali yang membeli jasa survei ini memang banyak pihak. Di samping calon presiden, politisi, partai politik, tapi juga seringkali kliennya adalah dunia usaha, universitas, jurnal, juga media. Acapkali memang jika ini surveinya untuk hal-hal yang sifatnya akademik dan non-politik, Klien itu sendiri yang mengumumkannya, ini terjadi misalnya dalam World Happiness Index yang mengatakan bahwa dalam indeks kami ini kami juga menggunakan survei dari Galupul misalnya. Tapi untuk urusan politik, banyak sekali klien yang tak ingin namanya diketahui. Dan jika kita membongkankan, memberitahu namanya tanpa persetujuannya, bahkan itu bisa merusak tak hanya etika profesi, tapi bisa juga menjadi kriminal. Karena itu pula, asosiasi lembaga survei, asosiasi yang menangungi lembaga survei membuat kode etik yang menghormati hak klien untuk privasi dan asosiasi itu tidak mewajibkan lembaga survei mengumumkan siapa pendananya. Mengapa saya tahu? Karena memang saya sendiri ikut membangun dan menjadi ketua umum dua periode untuk asosiasi lembaga survei yang paling tua di Indonesia yaitu AROPI. AROPI ini didirikan sebelum tahun 2009, salah satu jasa dari AROPI adalah AROPI ini dua kali ia membatalkan undang-undang yang melarang lembaga survei mengumumkan quick count di hari pencobrosan real press. Sekarang kita bisa menonton siapa yang menang hari itu juga, hari pencobrosan, sebagian karena jasa dari AROPI, asosiasi lembaga survei. Karena saya ingat, saya sendiri yang berdiri di sana, di MK, saya katakan kepada Mahfud MD dan tim hakim saat itu, kebetulan saat itu Mahfud MD menjadi ketua MK, saya katakan, Dewan Hakim yang terhormat bagaimana mungkin di luar negeri sana, hari pemilu presiden ini, hari raya bagi para peneliti di sana, kadang mereka bisa menyumbangkan riset mereka di hari itu juga untuk membuat publik mengetahui the next president. Tapi jika dikerjakan di Indonesia, kita semua peneliti di Indonesia masuk penjara karena dilarang di undang-undang. Karena itu pula akhirnya dua undang-undang ini dibatalkan, itulah jasa dari AROPI, asosiasi lembaga survei. Dan asosiasi ini pun tidak mewajibkan lembaga survei menyatakan siapa kliennya, apalagi jika kliennya keberatan. Dan setelah itu banyak lahir aneka asosiasi lembaga survei lainnya, tak satupun dari asosiasi itu yang mewajibkan lembaga survei menyatakan siapa donaturnya. Dengan demikian, teman-teman sekalian, lembaga survei memang tak ingin membuka siapa kliennya, karena acap kali kliennya sendiri yang tidak ingin dipublikasi. Demikian eksperisi data bersama saya, Denny Gia. Terima kasih. Terima kasih.